yo, halo gue Randy, depan kita kali ini sudah ada depan cooler 4 ini selalu jadi yang menyedihkan dari Black Shark entah kenapa untuk BR11 masih oke dulu masalah cuma disini doang paling jepitan bisa kena, cuma jaman dulu begitu semua memang tidak masalah kena tombol power maksudnya terus diperbaikin disini ini sudah tidak kena tombol power, sudah bagus tapi bukaannya jadi cuma satu dari yang jepitannya dua jadi tinggal satu nah Black Shark 3 kebalik lagi ke atas bawah tapi jepitannya kena lagi terus kalau ini gacha yaudahlah ya kemarin misproduksi aja paling karena pastanya bleber-bleber cuma yaudah bisa bersihkan dan sekarang ini jepitannya balik ke satu lagi gue gak tau kenapa Black Shark kenapa main cara mainnya kayak gitu ya untuk versi non pro nya menurut gue agak sayang sih dia bisa bikin barang bagus kalian tau sendiri lah ya versi pro nya selalu gue saya rekomendasi kan selalu yang paling bagus biasanya menurut gue kayak Black Shark PR41 juga walaupun bukan yang terdingin tapi dari fitur-fitur nya itu udah mantep semua ini garansi mcare ya garansi setahun mcare ini kotak nya gak ada ketangan apa-apa kalau yang non pro ini biasa gak ada aplikasi ya standar standar bahasa Cina semua ini padahal dijualnya resmi di Indonesia cuma buku panduannya gak ada bahasa Indonesia setau gue setau gue karena kalau standar nya jualan resmi di Indonesia harusnya ada buku panduan bahasa Indonesia itu satu ada thermal pad dua gak ada thermal pad yang gue tambah sendiri tiga balik lagi ada thermal pad empat gak ada thermal pad bukaannya juga cuma satu ini jepitannya gue yakin kena enak sih nautomal power sih gue jujur langsung males ini masih aman kalau ini aman untungnya ini bahayanya buat yang tipis-tipis nih kalau untuk kayak apa namanya toko X6 Pro masih oke aman kita coba ke hape tuh pencet langsung kalau tombol power nya disitu bisa langsung kena tapi seenggaknya mendingan lah ya karena buat hape tebel masih mendingan ini ada tombol on off kemudian mainnya udah 15W yang gue suka yang gue suka yang gue sukanya ini hatching nya makin gede jadi dia gak gak nge-push healthier gede-gedean tapi hatching nya itu di bagusin bukaannya keluaran nya udah atas bawah angin nya eh lumayan kalau ngomongin build quality kalau ngomongin build quality ya jelas black shaft tapi ya itu gue gak sukanya lalu aja ada yang di downgrade dari yang versi non pro nya kita langsung tes aja dia butuhnya cuma 15W gue coba pake charger 65W lumayan silent 13W jalannya 5V ini nge-drop charger nya gue pake start go tapi harusnya gak separah hampir 3A boleh boleh-boleh aja ini keliatan LTR nya disini doang 27 derajat lumayan cepat turun terus dicolok ini heating nya di 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 43 panas heating nya di 43 heating ujung heating dalam di 40 30 detik terpanas nya bisa sampai 46 itu biasanya kipas wajar ini bagian dingin nya lumayan rata bisa 0 di suhu ruangan kayak gini wow wow untuk kelas nya black shark boleh boleh banget harga segini ini harganya gue dapat di 260an ini ujung nya di 8k lumayan tuh ruangan emang lagi panas ya ini tembok tembok gue lagi panas padahal udah malem menarik sih cuma itu aja kurangnya dia gak pakai pad 0, gak ada fitur apa-apa lagi gak ada yang gak ada yang bisa kita bahas banyak sih ini cat cat lagi barang baru baru buka udah begini kenapa black shark lagi-lagi kemarin ini pastanya nongol-nongol ini catnya udah lah ya yang penting punya dulu kita gak butuh catnya nanti gue hapus aja sekalian ini oke sih ini gak usah gue banyak ngukas ngetes lah udah tau ini kisarannya gimana plat selebar ini dapat titiknya di 0 derajat itu udah oke banget sih menurut gue udah cukup udah boleh banget untuk brandnya kelas yang ada brandnya kayak gini ini yang gue sayang gue belum pakai pelapis belum pakai pelapis tapi gak apa-apa coba dulu lah semoga-moga hape gue gak nampan apa yang gue gak sukanya itu kalau gak pakai thermal pet itu serem lecet bodi hape terus perantarannya juga gak terlalu maksimal kan kalau kaca ke kaca sih masih mending nah itu aja terus ini udah ada lubang tripod dingin oke harus untuk suara dia lebih berisik dibanding yang sebelum-sebelumnya bukan ngejar silent kalau udah 15W biasanya memang kompensasinya ke kipas ini stabilnya di 11, penasaran kita diamin dulu bisa dapat berapa ini dari 28 29 ya suhu hape nya kita diamin 15 menit bisa turunnya berapa derajat gue gak bakal bahas banyak ya gue gak bakal bahas banyak kita coba timer dulu aja bisa nurunin berapa derajat 15 menit oke udah 15 menit kita coba cek suhunya turun hampir 5 derajat lah ya oke sih dan ini ngebuktiin juga penyebarannya hape 14t pro ini rata ini sih dingin tanpa beban tanpa beban ini lumayan cuma kalau bisa kalau bisa kalau bisa pakai hydrogel dulu ya disininya atau pakai termapet disini ini not bad 15 menit bisa turunin 5 derajat boleh lah cuma yang itu black shark black shark emang perlu merahatiin ini deh barang-barangnya lagi deh bisa dilihat ya ini cacat yang rapinya udah 3 kali kejadian black shark begini di gue untung barangnya bagus-bagus aja pendinginannya oke untuk berat ini di 97,3 gue bandingin sama SL21 ini di 83 jadi lebih berat di black shark ini gue bandingin sama yang bukaannya 1 atau luar antas bawah jadi ini menurut gue cukup adil tapi memang di black shark sedikit lebih mahal aja harganya ukuran jadi 5,7 cm x 8,7 cm untuk padnya sendiri di 5 cm panjangnya di 6,4 cm ya sekitar itu lah 6,4 cm untuk HP nya itu bisa di 7 cm sampai 8,5 cm lebar HP nya terus tadi udah gue aduin sama XL21 sayang gak kerekam ya aduh kesel banget gue terus pas posisi black shark nya begini black shark nya menang 2 derajat terus kita balikin itu menang 1 derajat paling gue infoin itu dulu aja footage nya bener-bener sayang banget gak kerekam untuk kesimpulannya sendiri yang gue gak suka dari sini ini di cut lagi thermal pad nya bukaan yang tadi 2 jadi 1 lagi paling disitu aja yang gue seneng dari dia itu heatsink nya sekarang pembuangan nya cuma atas bawah udah jelas juga heatsink nya di upgrade lebih besar tanpa maksain felt yang lebih besar jadi pembuangan panas itu jadi lebih baik kipas nya juga lebih kencang dia main di 15W udah tombol on off nya type C nya udah di atas heatsink plus udah ada lubang tripod jadi ini menarik banget sih jadi ini udah cukup oke gue agak pesimis tadinya gak mau beli tapi ini untuk dibawah 300 bisa sangat gue sarankan sekali jadi rekomendasi dibawah 300 sorry awalnya gue skeptis cuma ternyata ini worth the money banget dengan brand nya Black Shark garansi setahun lebih dingin dibanding SL21 ya dibawah 300 gue rekomendasikan Black Shark BR40